Saudara dan saudariku kita berjumpa lagi dalam channel Aroma Karmel dalam program Renungan Mingguan Kita. Semoga saudara dan saudariku sekalian senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, menyamun kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat yang ikhlas, rela menjadi manusia karena mencintai Anda, mencintai saya. Ya, Natal dari sudut pandang kitab suci adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Peristiwa konkret ini terjadi dalam satu keluarga. Maria didampingi oleh suaminya bersama-sama dari Nasaret ke Bethlehem. Dan di sana Maria melahirkan, bukan di tempat yang istimewa, tetapi di kandang, tempat di mana binatang-binatang piaran itu berkumpul, bernaun. Untuk melindungi diri dari dingin atau dari panas matahari. Itulah Yesus. Mesias. Mesias yang dilahirkan ini, yaitu Yesus Kristus, ini adalah anak atau orang yang dinantikan, yang didoakan, yang diharapkan. Artinya, komunitas bangsa Yahudi yang meyakini, yang mengharapkan, datangnya Mesias itu benar-benar percaya. Terpenuhi di dalam diri Yesus Kristus. Mereka mengharapkan seorang Mesias dan Allah mengutus. Jadi Allah menjawab doa-doa mereka lebih dari yang kita harapkan. Allah, dalam diri Yesus Kristus, mau menunjukkan bahwa dia dekat dengan manusia. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, Allah digambarkan begitu manusia. Allah digambarkan sebagai orang yang sedang berjalan-jalan di taman Firdaus. Jadi sangat manusia. Allah memperlihatkan dirinya, bahwa dia sungguh menempati janjinya untuk dekat dengan manusia. Kita menerima seorang pribadi, Allah. Sehingga Allah yang pribadi ini bisa berdialog dengan kita. Bisa mendengarkan kita, kita bisa bicara. Allah yang pribadi inilah Allah yang kita imani. Natal adalah juga kesempatan untuk berjumpa dengan keluarga. Dengan orang-orang yang kita sayangi dan yang menyayangi kita. Ada yang jauh dari keluarga. Ada yang dekat. Kita datang, kita berkumpul, kita berbagi kekembiraan, kita berbagi sukacita. Natal adalah saat di mana kita diajak oleh Tuhan untuk merawat keluarga. Untuk mencintai keluarga. Untuk mendukung. Untuk mendoakan. Untuk saling membantu. Untuk saling mengalah. Untuk saling memaafkan di dalam kehidupan berumah tangga, di dalam kehidupan berkomunitas. Natal adalah kesempatan istibewa untuk mengalami bagaimana sukacita Allah masuk ke dalam keluarga. Masuk dan tinggal di dalam kehidupan berumah tangga. Tinggal di dalam komunitas-komunitas. Agar kekuatan Allah yang hadir itu menjadi kekuatan hidup di dalam membangun kehidupan berumah tangga. Maka perlu kita menjaga, merawat, dan saling mendoakan di dalam kehidupan keluarga. Aspek ketiga untuk refleksi dan mengalami pengalaman Natal adalah pengharapan. Ketika kita mendekati kandang Natal, melihat bayi yang tak berdaya, tetapi kekuatan bayi itulah yang menjadi pengharapan kita. Aspek ketiga yang menuntun kita untuk mengalami rahmat Natal adalah pengharapan. Ketika kita mendekati kandang Natal, menyanyikan lagu-lagu Natal, kita diyakinkan bahwa masa depan kita akan naik. Saya tidak tahu apakah pengalaman-pengalaman masa lalu, selama setahun ini, banyak kesulitan, banyak problem, banyak persoalan. Tetapi yakin bahwa Yesus yang datang di kandang ini memberikan kita pengharapan. Memberikan kita jalan keluar. Memberikan kita kekuatan untuk menghadapi bahwa masa depan akan menjadi lebih baik. Masa depan keluarga, masa depan anak-anak, masa depan kita, masa depan dunia akan ada di tangan Tuhan, maka pasti akan lebih baik. Masa depan selalu ada pada orang yang percaya, pada orang yang yakin, pada orang yang mau bekerja, pada orang yang mau menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Hidupnya, hidup sesamanya. Aspek ketiga ini menjadi sangat penting karena menjadi pendorong kita untuk yakin, untuk tahu bahwa Allah beserta kita, Emmanuel, dia memberikan kita pengharapan. Jadi saudara dan saudariku, tiga aspek ini yang menjadi landasan, menjadi kekuatan untuk kita mengalami rahmat, kegembiraan, sukacita, Natal. Karena Yesus datang untuk dekat dengan kita, kita diajak untuk merawat keluarga, karena Yesus datang ke keluarga, masuk ke dalam rumah, dan kita diajak untuk berpengharapan, memiliki pengharapan akan masa depan yang lebih baik dari hari ini. Semoga saudara-saudariku diberkati oleh Yesus Sangbaik dengan berkatnya dari surga dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat Pista Natal!